Tinggal ini ya, sekitar tinggal 20% lagi lah yang memang kami butuhkan untuk memperkuat sisi-sisi terangnya peristiwa. Tapi kalau lihat dari segi video, salah satu yang paling penting ya video dari pagelang sampai durian tinggal itu apa yang terjadi, berhentinya di mana, pakaiannya apa, dan sebagainya, terlihat di situ. Oke, termasuk misalnya teman-teman banyak yang nanya nih, apakah di video itu ada prosesi PCR? Ada prosesi PCR. Dalam video itu dengan ada jamnya ada prosesi PCR di situ. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk alman umum jesua. Oke ya. Terima kasih kita tutup dulu, nanti kita akan terus stop. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Uplaus ke kita semua. Minta waktu 2 menit. Ya, itu tadi sebagian proses yang ada di dalam ruangan ini, yang tadi memang ada sejumlah barang yang memang kami lihat secara langsung, disampai kami mendapatkan penjelasan. yang kita dapat penjelasannya, kita juga ditunjukkan barangnya. Ya, salah satunya ini soal HP, soal apa, apa itu namanya? decoder dan sebagiannya itu kami tadi ditunjukkan, seperti yang dibutuh prosesnya yang dibutuh tadi. Terus juga ditunjukkan soal hasil share-down. Dan berbagai, ada dua lagi metode untuk bagaimana ngecek dan sebagainya, terkait HP. Tadi kami jelaskan. Nah, yang paling penting dalam forum tadi itu, kami juga melihat video. Kami diperlihatkan video, video 20. Kami tadi diperlihatkan video, jumlahnya 20 video. Ya, itu dari Magelang sampai area durian 3. Termasuk juga sampai rumah sakit Ramajan. Apa yang paling penting dalam video ini, di area durian 3, video memberiakan ada ejek sambut, ada rombongan dari Magelang. Jadi, ejek nomor 2. Setelah sekian waktu, terus ada rombongan baru pulang dari Magelang. dan di situ terlihat ada Bung Putri, ada Joshua. Almarhum Joshua masih hidup ya. Jadi, sampai di surat 3, dia masih hidup. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat. Tidak kurang dari satu apapun. Jadi, dari 20 sekian video, dari 27 titik kami tadi lihat semuanya. Saya ulangi lagi. Kami lihat semuanya. Dari Magelang sampai durian 3. Terus termasuk juga video sampai ke Ramajan. Kalau cerita Magelang sampai durian 3, tidak salah satu yang paling penting yang kami lihat, Almarhum Joshua masih hidup. Oke. Constring. Waktu yang penting di video ini, salah satunya adalah soal kramat jati. Jadi, kalau teman-teman nanya waktu dengan kramat jati, sesuai enggak? Kalau lihat dengan sekilas, ya sesuai. Nanti kita akan cek lagi. Itu ya. Itu soal video. Kami tadi sudah ditunjukkan gimana monitoring keberadaan ini disambil dari video, keberadaan komunikasi, jaring komunikasi. Jaring komunikasi yang terdapat di area durian 3, di area Magelang. Jadi, ada 4 titik untuk melakukan salah satu tindakannya adalah sell-down. Menarik jaringan komunikasi itu. Kami juga dikasih bahannya, termasuk di setiap krim. Nanti kami akan analisis. Perum materialnya kami dikasih, jaring-jaringnya siapa ngomong apa dan sebagainya. Tapi juga dikasih. Saya akan tunjukkan. Oke. Saling bersharing. Rekan-rekan semuanya, itu bahan raw material yang nanti kami analisis. Untuk menentukan titik-titik mana komunikasi apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang terekam dalam sell-sell. Kalau ini dipublikasi, gede begitu ya. Jangan nanti setelah kesimpulan kita, dilaporkan akhir kita, pasti kami akan bilang. Tadi sekarang tidak. Untuk kepentingan, bagaimana proses membuat terangnya perisiwa. Itu dua yang penting. Yang ketiga, tadi kami juga dijelaskan soal apa namanya, yang sedang dilakukan proses. sedang dilakukan proses secara digital untuk HP dan untuk beberapa yang dilupungan dengan CCTV. Sampai kami dikasih video yang sangat banyak, tapi masih ada satu proses yang memang secara teknologi dan secara mekanis yang ada dalam post-lapor memang masih butuh waktu. Oleh karena kami tadi sepakat ini mekanisme pengambilan keterangan terkait digital dan cyber ini kami akan lanjutkan minggu depan. Tinggal, ini ya, sekitar tinggal 20% lagi lah yang memang kami butuhkan untuk memperkuat sisi-sisi terangnya di sebuah. Tapi kalau lihat dari segi video, salah satu yang paling penting ya video dari magelang sampai turep 3 itu apa yang terjadi, berhentinya dimana, pakaiannya apa, dan sebagainya, terlihat di video. Oke, termasuk misalnya teman-teman banyak yang nanya nih, apakah di video itu ada prosesi PCR? Ada prosesi PCR? Dalam video itu dengan ada jamnya ada prosesi PCR di video. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk almat umur jesua. Oke, ya. Terima kasih kita tutup dulu, nanti kita akan close-stop. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Aplaus untuk kita semua. Kita waktu 2 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.